Meski gerbang sekolah ditutup, Kepala SD Negeri 212 Kota Jambi pastikan aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Siswa diminta tidak perlu khawatir dan tetap semangat untuk belajar ke sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi, Sapiro, memastikan aktivitas belajar mengajar siswa di sekolah tetap berjalan normal, meski gerbang sekolah harus dipagar seng karena masih adanya konflik yang belum selesai. Menurutnya, penyegelan sekolah tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi. Pasalnya, pemerintah Kota Jambi juga telah berproses untuk membayar ganti rugi tanah warga yang masuk dalam lahan sekolah itu. Ia juga mengimbau agar semua siswa-siswi dan wali murid tidak perlu khawatir dengan persoalan tersebut. Siswa diminta tetap semangat untuk belajar di sekolah. Sapiro juga berharap pagar seng yang menutupi gerbang sekolah itu segera dibuka sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas di depan sekolah. Saya ingin membawa kepada wali murid ataupun anak-anak kita jangan rusuk karena sekolah ini akan diselesaikan tapi butuh proses. Untuk anak-anak semua semangat tetap ya tetap belajar seperti biasa tidak ada kenal apapun. Tadi Pak Kadis ataupun rombongan sudah datang bahwasannya kegiatan di SD212 tetap terlaksana dengan baik. Kita harapkan mudah-mudahan cepat selesai, mudah-mudahan ini cepat dibuka. Kalau kami minta sini dibuka dulu kan karena lagi proses. Sengketa lahan SD Negeri 212 Kota Jambi ini telah berlangsung sejak tahun 2018 silam. Pemilik lahan menggugat pemerintah Kota Jambi atas lahan seluas lebih kurang 3.500 meter persegi tersebut. Sengketa ini pun kemudian dimendangkan pemilik lahan bernama Hermanto hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Heru Syahputra, Jek TV, melaporkan.